Pembelajaran daring via aplikasi Zoom di kalangan mahasiswa saat ini masih tetap dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan kampus. Dampak pandemi pada proses pembelajaran daring masih terasa di kalangan mahasiswa. Meski pandemi COVID-19 mulai melandai sejak beberapa bulan terakhir di Kabupaten Toraja, namun masih banyak mahasiswa yang melakukan metode pembelajaran secara daring via Zoom. Pembelajaran ini berlangsung selama jam mata kuliah tersebut. Langkah tersebut sebagai salah satu cara mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19. Meski demikian, peran dosen sebagai tenaga pendidik tak bisa digantikan sepenuhnya oleh teknologi, karena masih ada beberapa mata kuliah yang tidak memungkinkan untuk proses daring. Salah satunya praktikum. Praktikum mengharuskan mahasiswa harus ke kampus untuk melakukan praktik mata kuliah tertentu. Kami selaku mahasiswa dalam masa pandemi COVID-19 ini, VDaring sangat efisien menurut kami sebagai mahasiswa, karena dengan adanya via Zoom ini atau via daring ini sangat membantu dalam proses pembelajaran kami sebagai mahasiswa. Ada pun tetap muka yang kami lakukan di kampus yang memang harus praktik di dalam kampus, tapi itu pun pihak kampus membatasi mahasiswa yang akan memasuki kampus dan wajib menyetor kartu vaksinasi. Ade menyampaikan, Proses pembelajaran daring ini cukup efisien, karena mahasiswa tidak kesulitan dalam proses belajar yang bisa dilakukan di mana saja, asalkan tidak terkendala jaringan. Namun yang menjadi kendala yaitu mahasiswa di pelosok yang akses jaringannya kurang memadai. Andi Malarangeng melaporkan. Terima kasih telah menonton!